Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pejenta catur Selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Pada game kali ini saya ingin mengulas Partai Catur dari Geri Kasparov Menghadapi pemain yang tidak dikenal namanya Atau disebut dengan NN Permainan ini terjadi pada tahun 1980 Dan Geri Kasparov berhasil memenangkan permainan dengan sangat mudah Tanpa berlama-lama mari kita langsung ke papan pertandingan Di sini lawan atau NN memajukan peon ke C4 English opening Dibalas Kasparov peon ke I5 Kuda ke C3 Kuda ke F6 Pion ke G3 Kemungkinan mempersiapkan fans itu gajah Dan kuda ke C6 Ternyata putih memainkan kuda ke F3 Dan Geri Kasparov mengembangkan gajah ke B4 Tempo menekan kuda Selanjutnya Selanjutnya Putih langsung memainkan kuda ke D5 Menekan balik gajah Tapi kuda makan kuda Dan peon makan kuda Kasparov membuat jebakan Yakni dengan kuda ke D4 Dan NN terjatuh dengan mengambil peon Ini adalah langkah yang dipastikan salah atau blunder Kasparov menggerakkan menteri ke E7 Mengancam kuda Dan kuda disini tidak bisa dilarikan Kita ambil contoh Kuda ke D3 Maka skagmat dengan kuda DF3 Kawan-kawan sudah pasti bisa melihat Dan jika kuda bergerak Ke G4 Sama Kuda akan melakukan skagmat DF3 Tentu kawan-kawan sudah dapat melihatnya Maka dari itu Disini NN mempertahankan kuda Dengan peon ke F4 Selanjutnya Peon ke D6 Menyerang kuda Dan disini Kuda dipindah Ke D3 Tentu menyerang gajah Kasparov Menggerakkan menteri Ke E4 Menyerang benteng Dan kesalahan lain Diperbuat Yakni Dia menyelamatkan benteng Ke G1 Kasparov Terus menyerang benteng Disini menteri Tidak dapat dimakan Ya kawan-kawan Karena sedang terkena pining Dan dia Belunder kembali Yakni Menggerakkan Benteng Ke H1 Dan jelas Kawan-kawan sudah Pasti tahu Selangkah selanjutnya Ya disini Kasparov Menggerakkan kuda Melakukan skag Dan skagmat Terimakas Kasparov